selamat pagi dan juga selamat sore selamat datang di kelas saya di kelas pendidikan Pancasila dan hari ini adalah pertemuan ketiga pertama-tama saya sampaikan maaf dulu ya, kalau nanti apa namanya saya kurang jelas dalam menjelaskannya ya karena sedang ini saryawan, saryawan di lidah jadi ngomongnya agak susah but I try my best saya mencoba yang terbaik jadi kalau terputus-putus maksudnya kejeda-jeda gitu maaf ya, karena lagi sakit-sakitnya oke, hari ini kita akan bahas satu materi, kita lanjutkan ya kemarin materinya sudah selesai mengenai pengantar pengantar untuk pendidikan Pancasila di Perkuruan Tinggi dan hari ini kita lanjut ke materi yang baru web yang baru ini ada di di panduan di referensi ini kayaknya bisa di download ya kalau di kelas saya sudah upload di siakat untuk referensinya nanti bisa di cek misal belum bisa diakses nanti saya upload lagi begitu ya oke langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini yaitu bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia jadi apa namanya peran Pancasila dalam sejarah itu seperti apa nanti kita akan bahas di sini oke, wait kita langsung nah di sini dijelaskan jadi dalam bab ini Anda diajak untuk menelusuri tentang sejarah perumusan Pancasila penelusuran ini penting agar Anda dapat mengetahui dan memahami proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara tujuannya adalah agar Anda dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim order baru oke jadi tujuannya ya tujuan tujuan adanya bab ini menjelaskan mengenai sejarah gitu ya Pancasila kaitan dengan sejarah bangsa Indonesia itu adalah menjelaskan bagaimana apa namanya Pancasila itu terbentuk gimana sih kok akhirnya Pancasila itu jadi dasar negara kita prosesnya seperti apa dari proses awal pembentukan lalu sampai pengesahannya seperti apa perumusan sampai pengesahannya itu seperti apa nanti akan dibahas disini sehingga karena kan memang Pancasila itu istilahnya apa ya kayak bumi nya itu pada zaman rezim order baru yaitu pada zaman Presiden Soarto gitu jangan sampai ada anggapan bahwa Pancasila itu produk dari rezim order baru yang digunakan sampai sekarang karena kan rezim order baru itu kan pro kontra ya sampai sekarang ya kalau Anda mengikuti politik jadi jangan sampai ada anggapan seperti itu karena Pancasila itu sebelumnya pada masa sebelum order baru pun itu sudah ada nah itu nanti akan dibahas disini lalu kompetensi apa saja yang Anda dapat yang diharapkan dari Anda dalam mempelajari bab ini yang pertama adalah berkomitmen menjalankan anjaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kedua mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang sahweh secara individual sosial dan alam serta memahami menganalisis mempresentasikan dinamika Pancasila secara historis dan merefleksikan fungsi dan kedudukan penting Pancasila dalam perkembangan Indonesia mendatang jadi intinya setelah mempelajari bab ini diharapkan Anda itu mempunyai kompetensi untuk menjalankan ajaran agama itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila jadi tidak dimana di Pancasila dan UUD itu kan juga diatur bagaimana kita menjalankan kehidupan beragama kita salah satunya adalah toleransi dimana kita tidak boleh yang namanya memaksakan kehendak untuk beragama memaksakan kehendak agama kita kepada agama yang lain menghormati pemeluk agama yang lain salah satunya seperti itu oke langsung saja nah bab yang pertama subtopik yang pertama adalah menelusui konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia ini adalah proses perumusan Pancasila gitu ya proses ya proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara yang dimulai dari periode yang pertama periode pengusulan Pancasila lalu periode yang kedua adalah perumusan Pancasila jadi diusulkan dulu lalu dirumuskan digodok didiskusikan gitu ya lalu baru disahkan menjadi Pancasila dasar negara Indonesia nah ini kan proses-proses ini kan ada kaitannya dengan sejarah gitu jadi ya kita memang perlu belajar sejarah yang ada kaitannya dengan Pancasila oke periode yang pertama yaitu periode pengusulan Pancasila disini dijelaskan jauh sebelum periode pengusulan Pancasila sikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia ada seorang ahli sejarah yaitu beliau Bapak Sartono Kartodirjo menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa jadi sebelum sebelum diusulkan sebelum diusulkan Pancasila menjadi dasar negara sebenarnya sifat-sifat atau nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sudah ada di masyarakat Indonesia masyarakat kita jauh sebelum periode pengusulan ini Pancasila itu diusulkan atas sikap-sikap masyarakat Indonesia yang sudah ada jadi dari sikap-sikap masyarakat Indonesia yang sudah ada itu lalu diusulkan didiskusikan dirumuskan diusulkan menjadi Pancasila jadi bukan terus Pancasila tiba-tiba muncul diusulkan lalu dirumuskan nilai-nilainya apa saja enggak jadi prosesnya nilai-nilai itu sudah ada dulu baru nilai-nilai tersebut digodok didiskusikan diusulkan menjadi Pancasila lalu nanti disahkan menjadi Pancasila begitu prosesnya kayak contoh gotong royong gitu ya apa kayak beragama kehidupan beragama kita kan sebelum ada Pancasila kan kita memang sudah ada agama di Indonesia walaupun dulu masih masih banyak yang berkepercayaan gitu kan agamanya masih kepercayaan itu masih banyak kayak kejawen gitu kan masih banyak nilai-nilai dari keagaman tersebut itu kan ada yang namanya salem menghormati itu menghormati agama lain itu kan memang sudah ada sebelum adanya Pancasila nilai-nilai itu digodok menjadi sila pertama di Pancasila contohnya seperti itu gotong royong pun juga sebelumnya kita sudah ada sebelum ada Pancasila itu kita sudah ada sikap gotong royong itu sudah ada itu bareng-bareng membangun sebuah membangun suatu hal gitu ya sebuah bangunan itu kan memang sudah ada begitu nah dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 45 salah satu proklamator kita yaitu Bapak Isin Yur Soekarno menyampaikan lima butir gagasan tentang dasar negara kita ya Indonesia yaitu yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia yang kedua perikemanusiaan atau internasionalisme yang ketiga mufakat atau demokrasi yang keempat kesejahteraan sosial dan kelima ketuhanan yang berkebudayaan nah ini adalah gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Bapak Isin Yur Soekarno ya pada sidang BPUPKI dalam pengusulan Pancasila tentang dasar negara yang nantinya disebut Pancasila lalu yang selanjutnya periode perumusan Pancasila jadi tadi pengusulan itu bisa disimpulkan bahwa pada periode ini ini ada di dalam sidang BPUPKI secara formalnya tapi secara formalnya itu Pancasila itu diusulkan sebelum jauh sebelum periode pengusulan Pancasila maksudnya nilai-nilainya itu diambil dari kehidupan sehari-hari kita kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sebelum periode pengusulan jadi jangan dulu-dulu sikap dan periode kita masyarakat Indonesia itu dinilai diambil poin-poinnya begitu ya yang nantinya akan dirumuskan menjadi Pancasila lalu yang kedua periode perumusan Pancasila itu sendiri nah itu ada di sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945 lah pada sidang ini disetujui lah naskah awal pembukaan hukum dasar yang disebut piagam Jakarta jadi pada tanggal ini atau sidang BPUPKI yang kedua kalau yang pertama kan masih apa namanya diusulkan gagasan ya lima pokok gagasan lalu sidang yang kedua itu disetujui lah yang namanya piagam Jakarta atau pembukaan hukum dasar nah pada alenia keempat piagam Jakarta terdapat perumusan Pancasila yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ketiga persatuan Indonesia keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tadinya rumusan Pancasila itu ini sila-sila Pancasila itu seperti ini nah ini ada di alenia keempat di piagam Jakarta dan kemudian yang kemudian piagam Jakarta ini berubah namanya menjadi pembukaan undang-undang 1945 sebelum disahkan menjadi pembukaan UD itu juga ada perubahan gitu ya di piagam Jakarta itu sendiri dimana di alenia keempat ada rumusan Pancasila seperti ini rumusan awal Pancasila seperti ini yang kemudian berubah ada yang dikurangi ada yang di ada yang dikurangi gitu ya ada perubahan beberapa hal di rumusan Pancasila yang pertama ini lalu yang selanjutnya adalah periode yang ketiga yaitu periode pengesahan nah di periode ini disahkan Pancasila menjadi dasar negara gitu ya pada tanggal 18 Agustus 1945 dan pada tanggal tersebut pula ditegaskan gitu ya disahkan bahwa status negara kita negara Indonesia bukan lagi terjajah tapi sudah merdeka karena sehari sebelumnya kan kita sudah merdeka ya apa namanya proklamasi gitu ya lalu dan ditetapkan Pancasila dalam pembukaan UD 1945 1945 yang sudah ketokpalus itu adalah sila-sila dalam Pancasila yang pertama ketuanan Yama Isha kedua kemanusiaan yang ada dan berhadap ketiga bersatu Indonesia keempat kerakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah ini kan kalau kita lihat dari rumusan yang pertama itu kan ada perbedaan ya perbedaannya ada di di sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya awalnya kan seperti ini tapi seiring berjalannya waktu ini tidak tidak bisa diterima gitu ya di negara kita karena disini disebutkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sedangkan agama di Indonesia itu kan tidak hanya Islam walaupun memang mayoritas Islam tapi ada agama lain yang memang harus diakui makanya dilubah menjadi ketuhanan yang maesah nilai-nilai yang terdapat di sila pertama ini banyak sekali yang berhubungan dengan kegiatan agama dimana kita harus tadi sudah saya sebutkan menghargai pemeluk agama lain tidak memaksakan kehendak agama kita kepada agama yang lain menghormati kegiatan peribadatan agama lain begitu salah satunya seperti itu yang berhubungan dengan agama nah Pancasila yang sudah disahkan ini ini kan mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia seluruh agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia begitu jadi Pancasila dan pembukaan UUD 45 ini tidak bisa dirubah gitu ya karena ini sudah ini dasar negara ya Pancasila itu tidak boleh dikurangi tidak boleh ditambahkan suatu kata gitu ya karena bisa merubah arti makna dari sila tersebut jadi Pancasila yang sudah fix ini tidak boleh dirubah tidak boleh dikurangi karena kemarin sempat ada sempat ada apa isu gitu ya mengenai perubahan Pancasila menjadi ekasila kalau tidak salah kalau tidak salah ya cuma rumornya isunya itu seperti itu kalau dirubah kita bukan lagi negara yang demokratis kita bukan lagi negara bisa saja kita berubah menjadi negara liberal dan sebagainya jadi Pancasila sekali lagi tidak boleh dirubah dan pembukaan undang-undang dasar itu juga tidak boleh dirubah kecuali undang-undangnya itu sendiri dari pasal per pasal itu ya pasal 1 sampai pasal berapa itu sekarang itu boleh berubah aturan-aturan yang lain peraturan-peraturan yang lain boleh dirubah yang tidak boleh dirubah yaitu Pancasila dan pembukaan undang-undang karena itu adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia jadi kalau kita mau bikin kalau ini ya apa namanya pejabat-perjabat pembuat peraturan itu mau membuat peraturan yaitu basicnya ada berbasis dari Pancasila dan undang-undang dasar pembukaan undang-undang dasar tidak boleh melancang dari itu lalu kemudian kita masuk ke subtopik yang selanjutnya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia jadi kenapa kita perlu mempelajari Pancasila dalam sejarah karena yang pertama Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia yang kedua Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang ketiga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia keempat Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kelima Pancasila sebagai perjanjian luhur nah disini kita akan bahas satu persatu Pancasila sebagai identitas bangsa apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai identitas bangsa disini dijelaskan pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai catidiri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia jadi penjelasan mengenai Pancasila sebagai identitas bangsa itu ada di bahasan sejarah dan juga ada di bahasan politik atau pemerintahan salah seorang ahli Asyad Ali disini mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar seperti peradaban Hindu Buddha Islam dan Kristen agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai normal tradisi dan kebiasaan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat misalnya konstruksi tradisi dan kultur masyarakat Melayu Minangkabau dan Aceh tidak bisa dilepas dari peran peradaban Islam sementara konstruksi budaya Toraja dan Papua tidak terlepas dari peradaban Kristen nah maksudnya disini adalah jadi Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia bisa dilihat dari kultur bisa dilihat dari budayanya logikanya disitu ya bisa dilihat contohnya ada di budaya Indonesia dan budaya itu salah satu contohnya ada di agama kegiatan agama peran-peran agama dalam peran-peran agama di Indonesia gitu ya jadi identitas bangsa Pancasila sebagai identitas bangsa itu bisa dilihat dari kulturnya atau budayanya dan budayanya itu bisa dilihat dari peran-peran agama peran-peran agama dalam yang peran-peran agama di masyarakat kita gitu contoh contoh jadi budaya agama kehidupan keagamaan itu suatu daerah bisa dijadikan kayak apa ya kalau kalau kota itu lemak gitu ya ciri ciri dari suatu agama contohnya Aceh itu adalah lekat hubungannya dengan Islam kalau Papua Sumatera Medan gitu ya Toraja itu tidak lepas dari identik dengan Kristen gitu agama Kristen itu salah satu contohnya seperti itu lalu yang kedua Pancasila sebagai kepribadian Bahasa Indonesia Pancasila disebut juga sebagai kepribadian Bahasa Indonesia artinya nilai-nilai ketuhanan kemanusiaan persatuan kerayatan dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan keperibadian itu mengacu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri demikian pula halnya dengan ideologi bangsa meskipun meskipun keperibadian bangsa keperibadian bangsa Indonesia itu maksudnya apa sih jadi Pancasila itu ya cerminan dari sikap-sikap kita masyarakat Indonesia karena Pancasila itu ada karena sikap-sikap dan perbuatan atau amalan-amalan yang ada di Pancasila itu memang sudah ada di masyarakat Indonesia jadi apa yang sudah ada di masyarakat kita itu pasti berbeda dengan apa yang ada di negara lain gitu ya salah satu contohnya yaitu budaya kita mengenut budaya timur ya kita mengenut budaya timur yang tidak tidak mengenut pergaulan bebas gitu ya itu sudah satu cerminan bangsa Indonesia itu sudah menjadi kepribadian bangsa Indonesia tidak sama dengan apa namanya di di budaya barat dimana pergaulan remaja disana sudah bebas ya dibanding kita negara Indonesia negara kita kan masih ada hal-hal yang tabu gitu ya tapi kalau di luar sudah bebas sekali itulah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai kepribadian bangsa jadi nilai-nilai yang ada di kita masyarakat Indonesia itu ya cerminan dari kepribadian kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia Lalu yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan kemanusiaan persatuan kerakyatan dan keadilan diyakini kebenarannya kebaikannya keindahannya dan kegunaannya oleh masyarakat Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekat yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan normal dalam bersikap dan bertindak ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara jadi intinya gini Pancasila sebagai pandangan hidup itu sebagai pedoman pedoman hidup kita untuk ke depannya jadi apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu berpedoman pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sehingga kehidupan kita nanti ke depan itu lebih tidak menimbulkan tidak menimbulkan kericuhan yang bisa terjadi dalam negara kita jadi kalau kita mau bersikap ke depan apapun itu kita harus berpedoman pada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila simpelnya seperti itu setelah itu Pancasila sebagai jiwa bangsa salah satu ekspert atau ahli ya Fons of Ligny setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Fogis jiwa rakyat atau jiwa bangsa Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia jadi ya Pancasila itu ya jiwa dari bangsa kita dimana lahirnya bangsa lahir pula Pancasila yang mencerminkan kehidupan rakyat Indonesia di negara lain kan kalau Pancasila di istilah pertama ketuhanannya Maha Esa kalau di beberapa negara di luar itu mengasampingkan bukan mengasampingkan tidak memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan politik kehidupan bernegara jadi orang tidak peduli agamamu apa kehidupan agama itu tidak diatur oleh negara nah itu kalau kita kan kehidupan agama kehidupan beragama itu diatur oleh negara yang ada di silah Pancasila silah yang pertama kalau di luar enggak makanya di luar di luar negeri banyak orang-orang yang ateis tidak mengenal agama karena itu tadi karena agama tidak diatur oleh negara jadi ya hak privasi masing-masing warga negaranya lalu yang kelima terakhir Pancasila sebagai perjanjian luhur perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan keperibadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara political consensus sebagai dasar negara Indonesia kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat jadi yang dimaksud Pancasila sebagai perjanjian luhur Pancasila itu hasil diskusi hasil istilah jawanya itu remukan dan perjanjian pendiri-pendiri bangsa dulu zaman dulu tapi itu tadi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu bukan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang diusulkan oleh beliau-beliau para pendiri negara sehingga terbentuklah yang namanya Pancasila beliau-beliau tersebut selainya berjanjilah ketuk palu ini adalah dasar negara kita yaitu Pancasila jadi itu materi kita mengenai materi yang pertama ya karena kan panjang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia yang selanjutnya kita bahas di video pertemuan keempat oke saya rasa itu saja terima kasih dan kita ketemu di video selanjutnya and goodbye bye